Untuk menumbuhkan kasih sayang antara sesama umat beragama, Kodam 14 Hasanuddin berencana memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dengan menggelar sikir dan doa bersama. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur sebagai bangsa yang ada saat ini atas perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Mai Jenteni Agus Suryabakti mengaku, jika saat ini kasih sayang di antara sesama mulai berkurang. Munculnya sikap tidak saling menghargai, menyampaikan pendapat dengan kekerasan, mengganggu lalu lintas, hingga memaksakan kehendak dengan cara yang anarkis sering terjadi. Untuk itu melalui zikir dan doa bersama, Kodam 14 Hasanuddin mengajak seluruh masyarakat untuk tunduk sejenak berdoa dan menjiwai perjuangan bangsa. Zikir dan doa bersama ini akan dipusatkan di Masjid Al-Markas, Kota Makassar, yang rencananya akan dihadiri oleh 12.000 peserta, yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polri, Ulama, hingga penghapal Al-Quran sekitar 150 orang. Sementara untuk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga akan melaksanakan doa di tempat ibadah masing-masing. Hal ini diungkapkan Panglima Kodam 14 Hasanuddin Agus Suryabakti dalam jumpa pers di Makodam 14 Hasanuddin selasa 15 Agustus. Selain zikir dan doa bersama juga akan digelar sosialisasi terkait hari kemerdekaan di sekolah maupun di kampus, menggelar pameran hingga lomba 17-an yakni dengan mempertahankan potensi kearifan lokal seperti lomba tari dan keagamaan.